Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe, dan share. Masa bududakan penipuan Hadi Awang selama ini. Kita sering mendengar pendakwaan Presiden PAS Hadi Awang bahwa kononnya alasan utama mengapa PAS meninggalkan DAP adalah karena DAP menentang negara Islam. Motif utama perkara itu diulang-ulang adalah untuk menanam naratif bahwa PAS adalah parti politik yang memperjuangkan Islam. Tambahan pula ia selari dengan penampilan pemimpin PAS yang serban dan berjubah. Sudah pasti ia akan menambah keyakinan orang ramai. Tetapi benarkah apa yang sering didakwa oleh Hadi Awang dan pemimpin PAS yang lain? Adakah karena DAP yang didakwa oleh Hadi sebagai sebuah parti anti-Islam menjadi sebab mengutama mengapa PAS meninggalkan DAP? Presiden PAN yang juga bekas timbalan Presiden PAS, Muhammad Sabu atau yang lebih dikenali sebagai Mat Sabu, membuat pendedahan mengenai perkara yang sebenar. Menurut Mat Sabu dalam PRU 1999, kesan daripada reformasi PAS berjaya memenangi 27 kerusi parlimen, satu kejayaan yang cukup besar kepada PAS ketika itu. Sikap sebenar Hadi Awang dan PAS terbongkar tetapi DAP cuma menang 10 kerusi parlimen kerana waktu itu isu negara Islam menjadi isu utama. DAP mengambil keputusan untuk meninggalkan gabungan parti dalam parisan alternatif BA. Kesannya pada 2004, DAP berjaya menambah 2 kerusi parlimen. Dari 10 kerusi parlimen pada PRU 1999 kepada 12 kerusi parlimen. Kesan daripada Islam Hadhari yang diperkenalkan oleh Tun Abdul Badawi PAS hanya mampu memenangi 7 kerusi parlimen pada PRU 2004. Menjelang PRU 2008, perbincangan antara pemimpin DAP, PKR, dan PAS diadakan supaya gabungan BA dihidupkan semula. DAP menggunakan syarat supaya perkataan negara Islam digantikan dengan negara kebencikan. PAS bersetuju dengan syarat yang diberikan oleh DAP. Jadi dimanakah kebenaran PAS meninggalkan DAP karena DAP menentang kewujudan negara Islam? Realitinya disebabkan syarat DAP itu PAS bersetuju untuk bekerja sama dengan DAP. Kenapa PAS bersetuju? Karena itu, PAS ada mempunyai 7 kerusi parlimen. PAS sudah tanpa kerja sama parti lain, mereka akan mengalami kekelahan yang lebih teruk pada PRU akan datang. Itulah sikap sebenar Hadi Awang dan PAS sentiasa menunggang agama Islam untuk kepentingan politik mereka. Terima kasih telah menonton!